Intro Jakarta Pemerintah tengah mencari jalan untuk meningkatkan produksi alat pelindung diri atau APD Sebab, kebutuhan APD semakin meningkat sejalan dengan banyaknya orang yang terpapar virus corona Dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah COVID-19 Industri APD di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan Hal itu diharapkan dapat mendorong kinerja industri tekstil dalam negeri Di tengah ketatanan kondisi ekonomi global Adanya industri tekstil membuat produksi APD mencapai 17 juta unit per bulan Asosiasi pertekstilan Indonesia atau AP Menilai tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi kendala dalam impor bahan baku alat pelindung diri Saat ini APD amat diperlukan untuk penanganan virus corona Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pagi ini berada di level 16.470 ribu rupiah Sebenarnya angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan posisi penutupan perdagangan kemarin Di level 16.551 ribu rupiah Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Membuat bahan baku impor yang dapat dibeli lebih sedikit dibandingkan sebelumnya Pihak api pun tidak bisa begitu saja menaikkan harga jual APD imbas naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat Pasalnya kondisi saat ini menyangkut masalah kemanusiaan Pelaku industri juga tidak bisa menunda untuk membeli bahan baku impor sampai nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah meredah Jika ditunda maka pemeluhan kebutuhan APD dalam negeri bisa terganggu Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya